Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Buru Selatan Maluku, Ambo Intan Karate menikahkan anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP. Sang anak berinisial NK itu dinikahkan dengan seorang ustad asal Tangerang, Bantan. Tadi kait hal itu Ambo heran lantaran masyarakat merespons pernikahan sang anak secara berlebihan. Menurutnya di Maluku selama ini banyak anak SMP yang menikah tapi tak pernah disorot. Ia mengunggalkan pernikahan NK menjadi urusan internal dan tak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya pernikahan NK terjadi bukan karena paksaan tetapi memang keinginan sang anak. Kini dikabarkan sang anak tak mau lagi melanjutkan sekolah lantaran malu. Hal itu membuat para guru dan teman-teman sekolah NK melakukan aksi demo. Mereka mendesak pemerintah daerah setempat untuk segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus pernikahan dini itu. Dikutip dari Kompas.com Minggu 10 Oktober 2021, Ambo menyampaikan banyak anak di bawah umur yang terlantar dan tak bisa sekolah tapi tak pernah disorot oleh publik. Diberitakan sebelumnya NK seorang siswa SMP Negeri 1 Namrole dinikahkan oleh orang tuanya yang juga ketua MUI Buru Selatan dengan seorang ustad asal Tangerang, Banten sekitar 2 pekan lalu. Pernikahan itu langsung menjadi perbincahan publik hingga menuai kontroversi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!